Halo teman-teman semua, balik lagi di sebuah komen penting dan ini hari Senin, jadi ini saatnya untuk sehari berita penting Berita-berita terbaru seputar pop culture, film, serial, mainan, dan seputarnya Jadi buat kalian-kalian semua yang suka konten-konten semacam ini Tolong ya langsung aja di like, di subscribe, terus di share Kalau ada salah-salah apapun, tolong dikritik, dikasih saran, di komen, mungkin Kalau suka juga boleh komen silahkan, kalau nggak suka juga silahkan komen Tapi kalau orang yang nggak suka terus komen gitu, tontonnya dia udah nonton ya Jadi makasih juga ya buat orang-orang semua yang udah komen Dan jangan lupa kita juga punya Instagram di at sebuah konten penting Itu juga bisa di follow, ada linknya ya di bawah ya di deskripsi Jadi langsung aja Oke, nggak usah lama-lama lagi, ini ada beberapa berita terbaru minggu ini Oke, yang pertama ada promotional image terbaru atau promo art Yang disier sama The Rock alias Dwayne Johnson terkait film Black Adam Jadi disini sudah kelihatan desain dari superhero-superhero yang bakal muncul di film tersebut Yang pertama tentu aja Dwayne Johnson sebagai Black Adam, tokoh utamanya Dan ada beberapa tokoh lain dari JSA nih katanya JSA-nya yang ada di film ini Yang versi DCU adalah Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher, sama Cyclone Jadi buat kalian yang pengen tau DCU mau dibawa kemana kelanjutannya Mungkin nggak sabar ya menungguin film ini dan gue sendiri Walaupun akhir-akhir ini udah lumayan enek sama film-film yang berbawa superhero Tapi sokelah, nggak ada salahnya take-nya DCU ke Black Adam ini kita tonton Penasaran, penasaran juga Cuman gue akhir-akhir ini agak kurang apa ya Agak kurang excited sama film komik Jadi gue nonton pasti nonton Tapi ya keep your apa ya namanya Bukan standart ya Ekspektasinya rendah aja Buat semua ya, buat DC, Marvel, apapun Pokoknya film komik ekspektasinya gue rendahin sekarang Lanjut kemudian yang baru rilis Minggu ini Minggu lalu, tanggal 3 Juni Itu adalah seri The Boys season terbaru, season ketiga Jadi sudah ada sekitar tiga apa namanya Sesuai tiga, ada apa namanya, tiga episode baru Sorry, kok berlibet banget ya Ya intinya silahkan langsung buat teman-teman yang langganan Prime langsung ditonton Gue belum nonton, jadi mungkin nanti akan ada resensi di akhir season Seperti yang gue lakukan dengan Moon Knight Dan Obi-Wan juga bakal ada ya Seperti itu ya Jadi oke, kita gak usah lama-lama lagi Kita langsung tonton aja Episode episode terbaru dari season 3 nya The Boys Terus kita lanjut ke yang Berita-berita dari mainan Yang pertama, 3 Zero itu kan ngeluarin Seperti 12 ya Dan dia ngeluarin salah satu mainan pertamanya Yaitu adalah bloodshot dari Valiant Comic Ini menarik ya Karena bloodshot ini jarang banget dibahas Memang pernah ada filmnya Vin Diesel Tapi kayaknya filmnya juga gak bagus Yang gue nantikan sih sebenernya bukan si bloodshotnya Mungkin 3 Zero, gue gak tau mereka mungkin bakal bikin tokoh-tokoh Yang dari IP-IP yang kurang begitu terkenal ya Kayak si bloodshot ini Kayak mungkin mereka bakal bikin X-Omano War Who knows, itu juga keren banget sih kalau mau dibikin mainannya Lanjut dari Hot Toys Hot Toys akhirnya ngeluarin promotional image dari Si zombie Doctor Strange Lengkap dengan si sayap-sayap mayatnya Keren banget Kalau kita lihat aksesorisnya ya Ini Biar lebih menarik aja Kita lihat ada standnya Terus bajunya juga keren banget si Strange Zombie ini Dan yang keren itu tentu saja adalah si Ininya Apa namanya Jubah Yang dari hantunya Itu keren banget sih Di film tuh emang bagus banget Keliatannya Gue melihat sekali lagi ya Kayak gimana si Gambarnya yang kelihatan lebih jelas gitu Wah cakep sih memang ya Buat teman-teman cinta Hot Toys Pasti pengen beli? Silahkan Selanjutnya dari salah satu brand mainan yang lumayan bikin orang-orang pada pusing Yaitu Super 7 ngeluarin Image terbaru dari lini mereka Yaitu Toho Ultimates Yaitu Godzilla 95 dan Mechagodzilla Pre-ordernya kayaknya udah keluar Ada beberapa aksesoris ya Kepalanya tuh bisa diganti-ganti Ada kepala yang teriak dan kepala biasa Terus tangannya juga ada beberapa Ada smoke efeknya juga ya Untuk si Godzilla 95 ini Terus untuk Mechagodzilla juga sama Ada kepalanya Ada beberapa Ada tiga ya Ini Terus tangannya ada dua ya Terus ada beberapa Stopmatch plate Garuda jet Sama Taser Dan ada jet raster effect Kalau kita lihat lebih lengkap ini kayak gini sih Untuk si Godzilla 95-nya Dan untuk Mechagodzilla-nya kayak gini Juga dapet kepala terbang ya Kalau dia lagi poster terbang Itu yang selanjutnya dari Star Wars Keluar terbaru ini dari Black Series Yaitu Darth Vader versi Obi-Wan Dan Obi-Wan dari serialnya Ini Wah Kalau nonton episode tiga kemarin itu Wuhh ngeri banget kayak nonton film horror gitu Berasa banget bahwa Darth Vader tuh adalah tokoh yang Serem banget gitu ya Emang kita selama ini mungkin Mungkin di trilogi Originalnya Di seri 456 Itu gak begitu keliatan Aksinya Darth Vader ya Ada beberapa Cuman Image-nya dibangun banget Pas-pas disitu gitu Kemudian Di Rogue One Dibikin begitu keren Di beberapa serial Animasi juga Dibikin begitu cool Dan kali ini Di Serial Obi-Wan Dibikin serem banget Bener-bener mengerikan gitu Darth Vader-nya Kita juga bakal bahas Darth Vader ya Di beberapa Konten ke depan Jadi stay tune aja Untuk Konten-konten selanjutnya Next Juga dari Marvel Legends Ke-reveal Si Marvel Legends Disney Plus Dari Miss Marvel ya Jadi kira-kira Ntar Tampangnya Si Kamal akan Kira-kira bakal seperti ini Secara lengkapnya Entah Dari 2000XX Terus ada juga Si Mantena Ini Wah Musuh-musuhnya He-Man sama Shira itu Memang Begitulah ya Super-super absurd Dan yang terakhir Ada si Pig Head Untuk Master Tersendiri Ada Shira Hordak Katra Zodak Dan Ada He-Man dan Skeletor Dari serial Animasi Netflixnya Gitu Wah racun sih Dulu gue main Motoc ya Gue gak lanjut lagi sih Ke Motuo Gue lebih fokus sekarang Ke Mafex dan Ke Bobafex Lanjut Nah ini dia Jadi Gundam Fixed Metal Composite RX-78 Itu bakal dirilis lagi ya Karena Bakal ada Film terbarunya Si Cucu Rusdoan Jadi Mau gak mau ya Orang Bandai ya Dengan Si RX-78 ini Pasti Mereka mengeluarkan Lagi gitu Kesempatan Buat mengeluarin Mainannya lagi gitu Dan buat temen-temen Yang belum punya GFF Metal Composite Gundam RX-78 Mungkin ini saatnya Yang bagus buat beli Buat temen-temen yang udah punya Jangan salati Jadi ya Udah lah ya Nikmatin lah Temen-temen yang Belum punya RX-78 ini Perlu punya Jadi makanya Dirilis lagi Gak usah salati Oke Nah Lanjut juga ke Zakunya Jadi Zaku dari Cucu Rusdoan ini Juga dibikin GFF Metal Composite Dengan kepala yang berbeda Dari Zaku biasa Kalau kita lihat Memang kepalanya Si Cucu Rusdoan ini Agak-agak derpi ya Gak tau kenapa Ya kita tonton aja Mungkin memang Desain di animenya Kayak gitu Dengan aksesori senjata yang banyak banget ya Tentunya Dan gue Tentu saja Jadi penasaran Pengen segera nonton Cucu Rusdoan Gossipnya sih Bakal masuk ke Indonesia Terutama ke CGV ya Karena Biasanya Kalau film-film animasi Jepang itu Masuknya lewat CGV Oke Next Masih dari GFF Metal Composite Ada teaser GM Dari seri Gundam Origin Nah Kita tunggu aja nih ya Gambar-gambar selanjutnya Selanjutnya Ini Metabi ya Banyak banget ya Lininya Gundam yang non-rakitan Ini Metabi Crossbone Gundam X0 Full Cloud Ada beberapa orang Termasuk gue Yang suka ngebacandain Temen-temen yang Beli-beli Gundam Model gini Itu adalah orang-orang Yang harus ngerakit Tapi Memang Daya tarik yang ditawarkan Beda ya Kalau untuk Mokit Yang ditawarkan itu Experience ngerakitnya Sementara Kalau untuk Yang model begini Yang ditawarkan adalah Detailnya Terus Bahannya yang premium Terus Aksesorisnya Gitu sih Jadi beda target pasar Memang Dan Kadang-kadang juga ada Beberapa orang yang Target pasarnya Kena dua-duanya nih Rakitan dia demen Jadi dia ngerakit Terus yang model begini Yang Action figure yang Jelimet begini Juga Ada juga yang kena nih Jadi ya orang yang kayak gitu Mungkin bakal keluar duit Lebih banyak Tapi selama kalian happy Sokelah Gitu Jadi Aksesorisnya ini banyak banget sih Kalau gue liat ya Dan Bener-bener memang detail ya Nah kebayang sih Kalau ngerakit model kitnya Dan pengen dicat serapih Kayak si Metabinya Kayaknya bakal ribet banget Jadi Ya udahlah ya Saling menikmatin Kesukaan masing-masing aja Next Masih dari Jagat Pergundaman Ini Metal Robot Damacy Hyakushiki yang ini Kalau gak salah Mesh product ya Hyakushiki kayak Mesh product itu Metal Robot Damacy itu Skalanya berapa ya Ini beda skala sih Cuman ini Ya gak tau ya Pokoknya Teman-teman yang Main Gundam ini Kayaknya Kena mulia Hira-hira ini Silahkan lah Dinikmatin Lanjut Sama juga nih Gundam Epion Gundam Epion Metal Robot Damacy Ini yang Demen Gundam Pasti Ngiler banget Ngeliatnya ya Gue pernah bikin Mokitnya Dan waktu itu Zaman tahun 2000an awal Kalau gak salah Jadi Mokit-Mokit Gundam itu Belum sebagus Sekarangnya jadi Ribet bener gitu Ngerakit si Gundam Epion Ya sama ya Untuk figur-figur Kayak GFF Terus Metal Build Terus Metal Robot Damacy Yang ditawarkan adalah Detail dari Figur tersebut Detailnya Terus Dia Posenya Bisa yang ekstrim Sementara Mokit Gak bisa terlalu ekstrim Ya karena Satu dan lain hal Tapi memang Sekali lagi Harus gue tekankan Bahwa Experience yang didapetin Dari dua Lini mainan itu Beda gitu Untuk Mokit Ngerakit Untuk ini adalah Menikmatinya dia sebagai Action figure gitu Oke lanjut lagi Dari Evolution Toys Ternyata menolak mati Jadi ada teaser terbaru Terutama ini adalah Prototype dari Firebird Seri Yusa ya Seri The Brave series gitu Ya silahkan lihat aja Gambar-gambarnya Karena Menurut gue sih Evolution Toys Kayaknya Sekarang lagi gak punya Daya tawar yang bagus ya Semenjak banyak Fabrikan-fabrikan yang Lebih bagus Kayak Ya Kalian tahu sendirilah Poser Plus Terus Sentinel Juga ya Tapi somehow Evolution Toys Menolak untuk Bilang Kita nyerah gitu Jadi Ya mereka tetap Ngelarin Mainan baru gitu Kita lihat aja Bakal banyak laku Atau enggak Selanjutnya dari Medicom Ini Medicom ini sebenarnya Lama ya Si Homelander ini Cuman karena The Boys Keluar Mungkin Nanti lagi mau Rilis nih Si Mavex-nya Homelander Mavex sih udah gak ada Pertanyaan lagi Kalau buat gue Mavex tuh Menurut gue adalah Lini mainan 1 per 12 yang terbaik Bodoh amat Orang bilang Rinky Orang bilang Ini Itu menurut gue Terbaik Gitu Ini juga ada Si The Butcher Jadi silahkan ya Bentar lagi mau Rilis Silahkan ditunggu Kapan rilisnya Buat yang udah PO Yang belum PO Aduh Mavex itu Kalau abis PO Oh terus udah Barang ready Harganya suka Suka gaib ya Yang terakhir Dari sisi Transformer Ada MP57 Skyfire Atau Jetfire Harganya surprisingly Murah Untuk Menurut gue Murah ya Untuk MP Yang segede gaban Kayak gini Kalau dilihat Beda tingginya Dengan MP lain Ada nih gambarnya Di bawah Itu lumayan ekstrim ya Dan Skalanya Quote unquote Agak bener Walaupun ada Image yang Kayak begini ya Jadi Kalau dia Transformer Udah Fuck lah Sekalian lah Udah ga usah Dipikirin lagi Tapi ini berarti Dia punya banyak Fitur yang ditawarin Selain dia bisa Transform Sebenernya gue happy Karena Si Jetfire Ini kan Sebenernya Mainannya Jaman dulu Adalah mainan Macross Yang di rebrand Ulang ya Tapi somehow Mereka Akhirnya Bisa bikin Dengan Style Animasinya Dan ada Gimiknya juga Karena si Skyfire Atau Jetfire Ini tadinya kan Decepticon Terus dia Perubah aliansi Ke Autobot Jadi dia bisa Gantiin Signia Gepet standnya juga This is quite nice Kalau buat orang-orang Yang suka dobelan Biasanya Kalau orang itu Jarang majang Transformer Dalam mode vehicle Biasanya Dalam mode robot Dan biasanya Yang kayak begini Yang butuh stand begini Adalah orang yang dobelan Gue tau beberapa orang Yang suka dobelan Jadi Kayaknya bakal butuh Yang kayak gitu Oke Mungkin Segitu dulu aja ya Berita dari Popcatcher Gak begitu banyak Karena Agak bingung ya Kenapa Tiap minggu tuh Ada aja Berita-berita Yang Kayaknya Mengundang kita Untuk terus-terusan Belanja gitu Emang kita Disuruh boros sih Kayaknya sama Produsen-produsen Action figure Kayak Bandai Hasbro Terus Dan kawan-kawan lainnya Medico Blablabla Ya mereka memang Kayaknya Pengen banget Kita Untuk Ngabisin duit Jadi yaudah Nikmatin aja Kalau gak bisa beli Yaudah mau gimana lagi Nikmatin aja Gambar-gambarnya gitu Atau bisa juga Dinikmatin dari Konten-konten Kayak ini Oke Thank you ya Buat temen-temen yang udah nonton Sekali lagi jangan lupa Di like Di komen Di subscribe Di share Ke temen-temen kalian yang Mungkin bakal suka Dan sekali lagi Kita ada instagram Linknya ada di bawah Kalau mal search Tinggal klik aja linknya Supaya kalian bisa langsung follow ya Dan disitu juga Banyak konten-konten Seperti Kunjungan-kunjungan Kalau gue ke toko mainan Atau gue ke tempat-tempat Yang menarik Itu biasanya di update Di Reels ya Oke Thank you Segitu aja dari gue Bye Pratomo signing out Terima kasih buat yang nonton Bye Bye